Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan MPLS di hari pertama kemarin Sudah ada pengenalan sekolah Dari kepala sekolah Kemudian juga sudah ada kajian Ada bun islami dan akhlab Yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ahmad Hafizahullah ta'ala Nah untuk kali ini Kita akan Melanjutkan Kegiatan MPLS kita Tentang kajian Tentang Keutamaan berdoa Karena memang berdoa ini Merupakan hal yang Sangat penting sekali bagi seorang Mutmin dan seorang muslim Nah Allah SWT mengatakan Udu'auni astajib lakum Berdoa lah kepadaku maka akan aku kabulkan Rasulullah SAW Juga sudah banyak menjelaskan Di dalam hadis-hadisnya Tentang keutamaan berdoa Tentang hal-hal yang Kita lakukan setiap hari Sehari-harinya Harus diawali dengan Dengan doa Rasulullah SAW Yang merupakan teladan bagi kita semua Juga sudah menjelaskan kepada kita Bagaimana supaya hidup kita Itu semuanya diawali dengan Dengan berdoa Dimulai dari kita Melangkahkan kaki kita Dari keluar rumah Kemudian sampai kita masuk ke Rumah kembali Dimulai dari kita tidur Sampai kita tidur kembali Semuanya kegiatan kita Yang kita lakukan Tidak lepas Semuanya diawali dengan Dengan doa Dan doa-doa itu sendiri Sudah dijelaskan Di dalam hadis Rasulullah SAW Tidak berlama-lama Insya Allah Bersama Ustadz kali ini Ustadz akan sampaikan Lima Faedah Ataupun fungsi Kita berdoa kepada Allah SWT Nah Karena kita sudah mengerti semua nih Apalagi yang Yang sudah lama-lama Tentunya sudah banyak diajarkan Tentang Tentang doa Baik Kalau pengertian doa Tentunya sudah tidak asing lagi Doa itu merupakan Sebuah permohonan Ataupun permintaan Kepada Allah SWT Dengan sepenuh hati Itulah Itulah doa Jadi dari awal Kita keluar rumah Kita mohon kepada Allah SWT Sampai kita masuk rumah kembali Setelah kita melakukan kegiatan Kita di luar Belajar Dan segala macamnya Kemudian kita masuk ke rumah kembali Kita berdoa kepada Allah SWT Lima poin Yang akan saya sampaikan Tentang faedah Ataupun keutamaan kita berdoa Itu diambil dari kitab Surutuddoa Wama wani'ul ijabah Karangan Sheikh Sa'id bin Ali Al-Qahtani Nah Sheikh Sa'id bin Ali Al-Qahtani ini sendiri Merupakan Seorang Sheikh yang Dia banyak menulis Kitab-kitab Salah satu kitabnya yang populer Yang bahkan Sampai saat ini Kita sering pegang Bahkan kita banyak temukan File-file PDF-nya Di internet Yaitu Hisnul Muslim Nah di dalamnya Memuat Tentang doa-doa Atau Zikir-zikir Azkar-adkar Dimulai dari kita keluar rumah Sampai kita masuk Kembali ke rumah Yang pertama Yang pertama Doa adalah Ibadah Ad-doa'u Huwal ibadah Nah Kedudukan doa sebagai ibadah Merupakan bukti Bahwasannya Doa ini adalah Sangat Sangat utama Nah ketika kita melakukan ibadah Otomatis Allah SWT Akan memberikan Ganjaran pahala Kepada kita semua Allah mengatakan Berdoa lah Kepadaku Maka nisaya Aku akan kabulkan Dan orang-orang yang sombong Dari beribadah Kepadaku Artinya orang-orang yang sombong Tidak mau berdoa Kepada Allah SWT Saya berdoa Jahannam Ad-akhirin Saya berdoa Jahannam Ad-akhirin Maka orang ini akan Allah SWT Masukkan Kedalam deraka Jahannam Sehinah-hinanya Maka dari itu Marilah kita Sebagai hamba Allah SWT Hendaknya senantiasa Berdoa kepada Allah SWT Dan memberbanyak Doa kepada Allah SWT Kemudian Poin yang kedua Doa Itu menunjukkan Sikap tawakal kita Kepada Allah SWT Kenapa Kenapa Karena ketika kita berdoa Kepada Allah SWT Kita Hakikatnya sudah Menyerahkan Segala urusan kita Misalnya nih Kita mulai dari keluar rumah Kita berdoa Bismillah Tawakal Kita sudah berserah Kepada Allah SWT Dalam segala Bentuk urusan kita Yang akan kita lakukan Di hari itu Kemudian kita keluar rumah Kita belajar Kemudian kita Bermain bersama teman Kita Ngobrol Sama orang tua Nah Semua kegiatan itu Kita berharap Semua kegiatan itu Dirirai Allah SWT Dan dirahmati Allah SWT Karena Itu merupakan Salah satu bentuk Tawakal kita Kepada Allah SWT Sebagaimana tadi Sudah dijelaskan Kemudian yang ketiga Berdoa merupakan Senjata yang sangat kuat Bagi seorang mu'min Untuk meraih kebaikan Meminta pertolongan Kepada Allah SWT Dan menorak Segala macam Bentuk keburukan Dan kemudaratan Hal ini tentunya Disampaikan oleh Rasulullah SAW Barang siapa Yang Allah SWT Bukakan baginya Pintu doa Maka Sudah pastilah Allah SWT Bukakan baginya Pintu rahmat Dan Allah SWT Sangat senang sekali Ketika seorang hamba Itu meminta Kepada Allah SWT Kesehatan Dan keselamatan Untuk dirinya Di dalam hadis ini Tentunya kita sudah Mengerti Dan kita sudah Memahami Kita bisa ambil Kesimpulan Bahwasannya Hendaklah Kita senantiasa Meminta Kepada Allah SWT Agar kita senantiasa Dilindungi oleh Allah SWT Ada dimarah Bahaya Keburukan Kemudian Kemudian Hendaknya Kerasan Nantiasa Diberi Kesehatan Kesehatan Jasmani Maupun Rohani Tayyip Sebagai hamba Allah SWT Senantiasa Berdoa Berdoa Kepada Allah SWT Kemudian Selanjutnya Poin yang keempat Doa ini adalah Merupakan senjata Para Para ambia Kita tentunya Ingat Dengan kisah Nabi Muhammad Ketika Perang badar Saat itu Dimana Ketika Rasulullah S.A.W Melihat jumlah Pasukan Kaum muslimin Hanya sekitar Tiga ratus Semua orang Sementara Kaum musyrikin Itu berjumlah Sekitar seribu orang Nah Ketika itu Melihat keadaan Seperti itu Rasulullah S.A.W Kemudian Dia menghadap Qiblat Kemudian Rasulullah S.A.W Mengadakan Tangannya Ke atas Dan berdoa Kepada Allah SWT Ketika Rasulullah S.A.W Berdoa Kepada Allah SWT Ya Allah Wujudkanlah Untuk kami Apa yang telah Engkau janjikan Berikanlah Kepada kami Apa yang telah Engkau janjikan Kemudian Ketika Rasulullah S.A.W Berdoa Jatuhlah Selendangnya Ke bawah Kemudian Disilembangan kembali Oleh Abu Bakar R.A.W Di bahunya Kemudian Abu Bakar R.A.W Berkata kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Sesungguhnya Doamu Akan diijab oleh Allah SWT Tentunya Kemudian Kita ingat juga Tentang kisah Nabi Ayub S.A.W Yang mendapat Cobaan dari Allah SWT Dijauhi oleh Kaumnya Dijauhi oleh Orang-orang Terdekatnya Kemudian Diuji oleh Penyakit yang Sangat luar biasa Dan yang Mencintainya Yang hanya Mau dekat Kepadanya Hanyalah Hanyalah Istrinya Dan kemudian Setelah itu Nabi Ayub S.A.W Berdoa kepada Allah SWT Tentunya Kisah ini Sudah kita sering Dengar Dan Ma'ruf Karena Kisahnya Ma'ruf Terdapat Di dalam Al-Quran Al-Karim Ketika Itu sudah Menjadi Senjata Para Nabi Tentunya Kewajiban Kita Sebagai Umatnya Sebagai Umat Nabi Muhammad S.A.W Dan ini Juga Merupakan Hal yang Sudah diperintahkan Allah SWT Dan Dijelaskan Oleh Rasulullah S.A.W Tentunya Hendaknya Kita Sebagai Umatnya Ataupun Sebagai Hamba Allah SWT Hendaknya Memperbanyak Berdoa kepada Allah SWT Kalau Ketika Nabi saja Nabi Muhammad S.A.W Para Ambiya Itu Ketika Mendapat Sudutan Berdoa kepada Allah SWT Maka Apalah Lagi Kita Tentunya Kita Sebagai Umatnya Juga Harus Senantiasa Berdoa Dan Memohon Kepada Allah SWT Kemudian Poin Yang Kelima Doa Bisa Menghilangkan Kepilisahan Dan Bisa Membuat Hati Kita Menjadi Menjadilah Paham Nah Kemudian Hendaknya Ketika Kita Berdoa Kita Benar-benar Sepenuhnya Menyerahkan Segala Macam Untuk Permasalahan Kepada Allah SWT Dan Menunjukkan Ketidakberdayaan Kita Kepada Allah SWT Merendahkan Hati Kepada Allah SWT Menerendahkan Diri Kepada Allah SWT Doa Juga Merupakan Salah Satu Bentuk Cara Kita Sebagai Seorang Hamba Agar Kita Terhindar Dari Murka Allah SWT Kenapa Karena Rasulullah S.A.W. Mengatakan Men Kita Berbicara Kepada Orang Tua Kita Berbicara Kepada Guru Kemudian Kita Berkomunikasi Kepada Orang Lain Bermain Dan Kegiatan Kita Yang Kita Lewan Dan Berbagainya Dan Lain Sebagainya Maka Maka Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah SWT Apa Yang Kita Inginkan Maka Kita Berdoa Kepada Allah SWT Dikabulkan Enggak Pasti Dikabulkan Ada Allah SWT Kenapa Karena Allah Langsung Mengatakan Berdoa Kepada Kepada Allah Maka Allah SWT Akan Kepulkan Semoga Ini Bisa Bermukat Bagi kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh